Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Oke teman-teman semua Terima kasih Telah menifatkan waktu Sore ini kita ngobrol Kita bisa bertemu Dan ngobrol Bersama Tidak ada yang berat-berat Sebetulnya Kita ringan saja Biar teman-teman kemarin menonton Apa namanya Kompas TV jam 7.00 Ada bahasan dengan tema serupa Ketika itu yang didatangkan Ketika itu dua orang Dijadikan tidak buk sebagai Pembicara ada Jerry Musisi asal Bali Yang terkenal Ada juga dokter siapa Begitu yang jelas bukan dokter Tirta Saya lupa Tapi memang ada seorang dokter yang Apa namanya Yang dijadikan Narasumber Saya bilang ke Mas Tomo awalnya Bukan sih Saya baik di Instagram Ataupun di Facebook Sebetulnya mengkritik Tema yang diangkat Begitu Jauh sebelum teman-teman Mengangkat tema itu Di Twitter kan sudah Ramai perbincangan tuh Bagaimana orang-orang Seperti Dedy Konduser Terus orang-orang Seperti Gering Menganggap ada suatu Konspirasi Terhadap virus Corona ini Terutama ketika Belakangan Konon ditemukan Suatu Vaksin Mungkin Kalau kita sebetulnya Jauh bicara ke belakang Dulu Ketika kasus Peluburung juga Sempat muncul Apa Pembicaraan serupa Ketika itu Bahkan Ibu Siti Padila Supari Menteri Kesehatan RI Waktu Menteri Kesehatan RI waktu itu Bikin gerakan Non-blok Di dunia maya Begitu Untuk menyikapi Virus Peluburung Ketika itu Nah pertanyaannya Apakah kasus Pertanyaan Pertanyaan pertama Mungkin Apakah kasus Corona ini Sama dengan Kasus Peluburung Mungkin Ah Sorry teman-teman Ini saya baru Bisa gabung lewat Laptop Mbfc Sindar Pertanyaan pertama 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 Kang Pipit audionya dihidupin Terima kasih Saya lanjut ya Nah tapi pertanyaan utamanya Konteksnya apakah sama atau tidak Virus corona dengan virus Burung ketika itu Itu yang pertama Yang kedua Saya tidak tahu ya ketika saya Kelas 1 SMA Begitu Saya tergila-gila dari dulu kan saya Memang suka komik ya Dari komik Jepang Atau komik Amerika begitu Dulu saya baca Komik Resident Evil Teman-teman mungkin nonton filmnya juga Yang di film itu Atau di komik itu menghasilkan Sosok perempuan dihidaya Si Alice bagaimana dia Melawan zombie-zombie Begitu Yang zombie-nya itu betul-betul diproduksi Karena adanya racun Begitu Nah kalau teman-teman pernah Pernah apa ya Pernah nonton film itu Jujur saja Ketika virus corona melanda Bayangan saya pertama kali itu Kepala saya itu langsung ke Film Resident Evil itu Apalagi ketika diterapkan lockdown Ketika diterapkan PSBB Itu kan kondisinya mirip-mirip ya Bagaimana di film Resident Evil Tinggal beberapa orang tersisa Begitu Harus berjuang dengan kondisi Supaya mereka gak ketahuan sama zombie Begitu Nah di film itu masih mending Saya kira Karena apa? Karena zombie-nya itu kan Kelihatan mukanya Bentuknya Begitu kan Tapi bayangkan virus corona ini Mukanya Bentuknya Dan lain-lainnya Itu kan gak kelihat Begitu Itu bedanya kan Bedanya apa yang ada di Resident Evil Sama Apa yang telah Melanda kita sekarang Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan Teman-teman Silahkan pikirkan sendiri Apakah Apakah film itu Fakta atau Big tip Yang ketiga Tahun kemarin Atau tahun 2018 Saya lupa Mas Tomo Belikan saya buku The Dead Kalau dulu kan Kalau di kalangan Teman-teman yang gemar Kesapat Dulu ada buku Yang digandungi Judulnya The Dead of Author Begitu Nah tapi kan Dalam konteks kekinian Ada buku yang digandungi Judulnya The Dead of Expertise Begitu Dulu Mas Tomo Belikan saya Garis besarnya Buku Garis besarnya Buku itu Menceritakan kepada kita Bagaimana Pada Saat ini Atau zaman sekarang Banyak para pakar Yang kehilangan Kepakarannya Begitu Bukan satu-satunya Tapi yang utama Faktor utama Menurut penulis buku itu Si para pakar itu Kehilangan Kepakarannya Begitu Karena adanya Media sosial Kalau di Ma'arif Mas Helmi sering bilang Harusnya Adanya media sosial itu Membuat kita Bukan hanya Mengetahui Informasi dengan cepat Begitu Tapi bagaimana Memilah informasi itu Secara akurat Kalau dulu kan Problem saya Problem Mas Helmi Saya kira Akses informasi Atau akses terhadap Pengetahuan itu Kan serba terbatas Dulu itu kita Hanya dapat informasi Dari buku Dari pengajian Dari orang tua Atau dari manapun lah Sebelum ada Suatu zaman Yang namanya zaman internet Terlebih sekarang Jaman digital Nah Buku itu Di buku itu Mempermasalahkan Bagaimana Zaman sekarang ini Banyak orang-orang Yang bukan pakar Lebih banyak Didengarkan Dan apa yang Ia ucapkan Diyakini kebenarannya Oleh Banyak orang Begitu Sementara Sementara Pakar-pakar Yang betul-betul pakar Misalkan Prof. Kurey Sihab Yang pakar Tafsir Al-Quran Di Indonesia Yang betul-betul pakar Dianggap Bukan pakar Faktor utamanya Karena Kebanyakan Faktor psikologis Faktor psikologisnya Misal Saya punya pikiran A Pak Kurey Sihab Berujar pikirannya C Kemudian saya Ketemu ulama lain Kebetulan Dia Ungkapan pikirannya Juga seperti saya Begitu Nah karena Aspek-aspek Psikologis tersebut Saya lebih memilih Si ulama lain Ketimbang Pak Kurey Sihab Misalkan Padahal jelas-jelas Secara runtutan Keilmuan Secara runtutan Karya intelektual Pak Kurey Sihab Di atas Ulama Yang saya Jadikan Rujukan Itu Itu poin ketiga Yang saya Ingin ungkapkan Begitu Keempat Keempat Saya tidak tahu Istilah ini Masih relevan Atau tidak Dengan Dengan Begitu mudahnya Kita Mengecek Informasi Semalam Saya ikut Acara yang Diselenggarakan Oleh Kekini Hadir Dua orang Mara sumber Satu dari Tempo Satu dari Tirto Yang keduanya Itu semacam Editor Tim pencari Pakta lah Kira-kira Kalau di Tiktok Kalau di Tirto kan Eh kalau di Tempo kan Ada cek Pakta Tuh di Tirto Ada apa Begitu Saya ikut Acara itu Dua jam Asik banget Begitu Meskipun Diomerin Bini Karena Nunda Terawih Tentunya Nah Disana Kita betul-betul Belajar Dari dasar Membedakan Mana fakta Mana opini Mana data Mana informasi Begitu Saya sebetulnya Pertama kali Belajar ini Dalam Tahun 2012 Ketika Ikut sebuah Pelatihan Seminggu Di Jogja Ketika itu Ada Ada acara Namanya Sepil Sepik Education For Indonesia Leader Future Begitu Yang diselenggarakan Melayasan Satu nama Semalam Ketika Mengikuti Acara Yang dilakukan Oleh Kekini Saya kok Jadi Keinget Apa Yang saya Belajar Dulu Bagaimana Orang-orang Di jaman Yang modern Ini Masih Sulit Membedakan Apa itu Informasi Apa itu Fakta Apa itu Data Apa itu Opini Begitu Itu semuanya Campur aduk Begitu Padahal Kalau kita Betul-betul Belajar Informasi Itu Apa Data Itu Apa Fakta Itu Apa Opini Itu Apa Itu Empat Apa ya Itu Empat Hal Yang Berbeda Saya Kira Dan Semalam Saya Diingatkan Kembali Secara Singkat Mungkin Saya Ilustrasikan Begini Apa bedanya Informasi Asumsi 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 Opini Fakta Dan Data Misal Kita Bertanya Kepada Seseorang Alamat Marib Institut Dimana Misal Tanya Mas Tomo Mas Tomo Bilang Dari Universitas Sahid Nyeberang Belok Kiri Itu Informasi Kalau Kita Bertanya Ke Mas Awang Mas Awang Marib Institut Dari Universitas Mas Mas Sahid Kemana Ya Oh lurus Aja Masuk Informasi Dua Informasi Yang Berbeda Kemudian Kita Tanya Lagi Misalkan Ke Mas Tomo Mas Tomo Kira-kira Menurut Mas Tomo Bulan Puasa Tahun Ini Gimana Di Tengah Pandemi Corona Mas Tomo Bicara Ya Menurut Saya ABCD Dia Memberikan Opinion Ini Dia Dia Berujar Yang Ujarannya Kadang Banyak Mengandung Opini Terus Ditanya Mas Tomo Tapi Kalau Menurut Mas Tomo Puasa Tahun Ini Ditebet Begitu Karena Mas Tomo Gak Mudik Rasanya Sama Gak Dengan Puasa Tahun Kemarin Ditebet Yang Staf Ma'arif Pada Masuk Sekarang Pada Gak Masuk Karena Ada Virus Corona Mas Tomo Jawab Ah Rasanya Beda Ketika Dia Rasa Beda Itu Pertanyaan Tapi Ketika Dia Ujarkan Misalnya Ah Rasanya Beda Dulu Tiap Buka Puasa Barang Barang Sekarang Saya Berduaan Dengan Kekasih Tercinta Bang Amak Misalkan Begitu Nah Ketika Mas Om Membandingkan Dulu Banyak Orang Sekarang Cuma Berdua Itu Baru Masuk Ke Pakta Begitu Karena Paktanya Dulu Ada Saya Ada Mas Denny Mati Ditebat Begitu Kemudian Data Data Ini Adalah Kumpulan Dari Pakta Pakta Yang Ditemukan Sehingga Menjadi Sebuah Data Itu Pelajaran Dasar Yang Kadang Kita Lupa Saya Beruntung Karena Tadi Malam Diingatkan Kembali Oleh Program Kini Itu Poin Keempat Yang Ingin Saya Sampaikan Begitu Poin Kelima Paling Rame Memang Paling Rame Kalau Kita Ini Bicara Teori Konspirasi Atas Dalih Apapun Itu Saya Tidak Tau Kenapa Kalau Kita Bicara Konspirasi Itu Selalu Rame Mungkin Karena Kita Dituntut Tidak Menyuguhkan Pakta Mungkin Karena Kita Bisa Beropini Secara Liar Begitu Karena Kalau Beropini Kan Kita Tidak Perlu Punya Pijakan Apapun Berbeda Dengan Kita Bicara Pakta Begitu Yang Dalam Setiap Ujaran Atau Setiap Argumennya Kita Kan Harus Bisa Menunjukkan Bukti Bukti Yang Bisa Menjadi Paliditas Ujaran Kita Begitu Nah Saya Tadi Sesebentar Melihat Ujaran Ujaran Jering Misalkan Ujaran Dedy Corbusier Yang Mereka Ini kan Kubu Corona Ini Konspirasi Kira-kira Kalau Kubu Teori Bumi Datar Dan Bumi Bulat Ini Saya Kira Mereka Berada Di Kubunya Bumi Datar Begitu Meskipun Mereka Tidak Pernah Bilang Seperti Itu Kira-kira Saja Begitu Kira-kira Kalau Lihat Argumen-argumen Yang Mereka Ungkapkan Padahal Saya Sempat Apa ya Padahal Saya Sempat Sangat Senang Dengan Jering Terutama Ketika Dia Beserta Kawan-kawan Lain Ketika Itu Melakukan Perlawanan Terhadap Luk Benoa Begitu Kebetulan Ketika Perlawanan Itu Dilakukan Saya Ada Program Ke Bali Ketika Itu Jadi Betul-betul Saya Mewancarai Cok Sawitri Ketika Soal Aktifis Perempuan Bali Aktifis Kemudayaan Saya Betul-betul Menyaksikan Bagaimana Jering Terlibat Langsung Memahami Isu Terkait Reklamaksi Teluk Benoa Begitu Nah Tapi Pada Posisi Sekarang Dia Kok Seperti Termakan Teori Konspirasi Global Yang Memandang Segala Sesuatu Itu Ada Settingan Ada Kepentingan Dan lain Sebagainya Nah Yang Saya Bicarakan Adalah Orang Biasa Ini Kesimpulan Sementara Saya Ya Hipotesa Saya Orang Yang Sangat Menggemari Teori-teori Konspirasi Bagi Saya Meskipun Beberapa Berujung Benar Misalkan Nanti Ya Bagi Saya Mereka Orang Yang Tidak Belum Siap Sepertinya Atau Tidak Kuat Mencari Bukti-bukti Sebagai Runtutan Berpikir Logis Kira-kira Begitulah Kira-kira Karena kan Teori Konspirasi Ini Serba Memotong Pada Akhirnya Tidak Bukti Dipakai Konspirasi Tidak Bukti Dipakai Konspirasi Padahal Setahu Saya Dalam Dalam Pikih Islam Misalkan Dalam Pikih Islam Meskipun Kamu Mengetahui Suatu Kebenaran Tapi Buktinya Kurang Mendukung Itu Belum Bisa Disebut Bukti Begitu Kalau bicara Salah Satu Salah Satu Pemikiran Pikih Islam Misalkan Begini Ada Kejadian Di zaman Sahabat Misalkan Ada Seseorang Yang Mengintip Orang Lain Yang Sedang Melakukan Hubungan Suami Istri Padahal Mereka Bukan Suami Istri Begitu Dia Mengintip Dia Mengintip Orang Yang Sedang Melakukan Hubungan Suami Istri Itu Sendirian Dengan Mata Kepalanya Sendiri Padahal Ketika Itu Disaratkan Bahwa Sekurang Kurang Saksi Adalah Tiga Orang Yang Tiga Orang Itu Yang Tiga Orang Itu Kira-kira Bersepakat Untuk Tidak Berbohong Alias Pasti Mengatakan Kebenaran Nah Ketika Orang Yang Melihat Mengadukan Perkara Itu Kepada Sahabat Atau Kepada Nabi Saya Lupa Hadisnya Ketika Itu Dibilang Bukti Kamu Tidak Kuat Meskipun Hal itu Benar-benar Terjadi Itu Kesalahan Kamu Yang Pertama Kesalahan Yang Kedua Kesalahan Yang Kedua Nah Ini Terkait Dengan Poin Kedua Yang Saya Ujarkan Tadi Terkait The Dead Of Expertise Tadi Poin Kedua Kamu Itu Tidak Berhak Memasuki Ranah Orang Lain Begitu Sekarang Begini Apa Urusan Kamu Melihat Ke Rumah Orang Itu Ngintip Kalau Kita Itu Lewat Bilik Ngintip Apa Urusan Kamu Ngintip Ke Rumah Orang Lain Padahal Prinsip Dalam Islam Itu Kan Kita Tidak Boleh Tidak Boleh Memasuki Ranah Orang Lain Tanpa Izin Tiba-tiba Ditanya Apa Urusan Kamu Ngintip Nah Mungkin Kalau Habis Itu Dikonteksualisasi Pada Jaman Sekarang Mungkin Bayangan Saya Ya Kalau Kamu Bukan Ahli Di Bidang Kalau Kamu Hanya Sekedar Musisi Atau Kalau Kamu Hanya Sekedar Pengemis Seperti Saya Begitu Ya Sebetulnya Kamu Tidak Punya Hak Bicara Lebih Jauh Terkait Sesuatu Yang Tidak Kamu Ketahui Misal Dalam Konteks Ini Virus Corona Ucapan-ucapan Orang Seperti Daddy Corbusier Dan Jerry Itu Kan Membuat Kita Pusing Saya Kira Sebagian Dari Kita Ya Kalau Saya Enggak Mungkin Sebagian Dari Teman-teman Atau Mungkin Orang Lain Karena Saya Lihat Di Twitter Buktinya Ketika Sebagian Orang Menyayangkan Tema Yang Diangkat Kompas TV Tapi Sebagian Orang Malah Menukung Kira-kira Begitulah Prokontas Selalu Ada Ya Ini Bagus Tema Ini Dibicarakan Biar Tuntas Itu Apa Namanya Konspirasi Atau Pakta Ya Itu Terserah Tapi Saya Kira Hadis Itu Mengajarkan Kepada Kita Sekali Lagi Bahwa Ya Kalau Kita Bicara Begitu Kemarin Siang Saya Diminta Oleh Julian Timut Makinah Sebetulnya Untuk Bicara Mengenai Undang-undang RU PKS Saya Bilang Saya Merasa Belum Clear Dengan Paradigma Gender Yang Ada Di Kepala Saya Begitu Kalau Saya Sekedar Bicara Ya Saya Berani Saya Bilang Seperti Itu Ke Kayuli Tapi Kalau Saya Disandingkan Dengan Orang-orang Yang Kayuli Sebut Kayaknya Paradigma Gender Saya Belum Clear Saya Nolak Saya Sempat Bilang Kayak Gitu Karena Kita Harus Bisa Ngukur Diri Sejauh Mana Kita Bicara Sejauh Mana Kita Tidak Bicara Begitu Karena Menurut Imam Al-Gojali Tipikal Orang Tipikal Manusia Itu Terkait Ilmu Pengetahuan Selalu Ada Empat Begitu Satu Ini Orang Yang Cerdas Orang Yang Pandai Orang Yang Tahu Kalau Dia Itu Tahu Begitu Saya Harap Kita Semua Termasuk Bagian Itu Tipikal Orang Yang Pertama Dan Susah Yang Kedua Ini Sedikit Gereb Di bawahnya Orang Yang Tahu Kalau Dia Itu Tidak Tahu Begitu Jadi Ya Dia Itu Tahu Kalau Dia Tidak Tahu Makanya Dia Bisa Memperbaiki Dirinya Begitu Ini Grade Nomber Dua Ini Grade Nomber Tiga Menurut Imam Al-Gojali Orang Yang Tidak Tahu Kalau Dia Itu Tahu Sebetulnya Ini Orang Yang Cukup Rugi Karena Dia Tahu Sebetulnya Dia Bisa Begitu Kalau Kita Kontekstualisasi Sebetulnya Dia Bisa Dia Mampu Tapi Karena Entah Apa Yang Dia Pikirkan Dia Merasa Tidak Makanya Fenomena Fenomena Yang Saya Saksikan Banyak Orang Yang Dengan Dalih Ya Kalau Kita Tidak Da'wah Sekarang Terus Kapan Lagi Begitu Saya Satu Sisi Saya Satu Sisi Dalam Batas Tertentu Setuju Dengan Ungkapan Ya Kalau Nunggu Bisa Maka Saya Tidak Bisa Bisa Da'wah Misalkan Kalau Dalam Konteks Da'wah Atau Dalam Konteks Apapun Kalau Saya Nunggu Kadang Ucapan Itu Hanya Klise Klise Itu Hanya Jadi Aduh Bahasanya Itu Apa Kadang Bahasa Itu Hanya Jadi Alat Untuk Melindungi Diri Agar Dia Tetap Berbicara Begitu Pada Satu Sisi Sementara Pada Sisi Yang Lain Si Orang Yang Mengucapkan Itu Tidak Berusaha Memperbaiki Kualitas Mau Pengetahuan Keterampilan Yang Dia Punya Kira Kira Begitu Nah Sekarang Mungkin Biar Kita Lebih Banyak Kobrolnya Saya Udah Bicara Setengah Jam Hau Juga Ini Mas Tidak Sediakan Air Karena Lagi Bulan Buasa Nah Sekarang Kalau Teman-teman Sebetulnya Mau Bicara Lebih Jauh Topik Ini Mau Pakta Mau Piktip Begitu Saya Sarankan Sebetulnya Lihat Ulang Tayangan Kompas TV Kemarin Jam Tujuh Malam Biasanya Udah Naik Di Youtube Begitu Nanti Teman-teman Bisa Melihat Sanggahan Sanggahan Ataupun Dukungan Dukungan Yang Mengatakan Itu Konspirasi Atau Bukan Terlebih Dalam Perspektif Kesehatan Ada Orang Yang Jauh Lebih Kompeten Dari Saya Saya Tentang Kesehatan Yang Saya Ngerti Merokok Merusak Kesehatan Tapi Saya Tetap Merokok Segitu Yang kedua Yang kedua Mungkin Yang bisa Saya Simpulkan Yang kedua Sebetulnya Terjadi Kalau Istilah Keren Itu Apa Ya Palesi Logika Atau Kesalahan Palesi Itu Apa Kesalahan Atau Kesehatan Kesehatan Saya Tidak Tau Mungkin Kesehatan Berpikir Kalau Di Bahasa Indonesia Saya Tidak Tau Saya Sempat Cek Misalkan Ke Ulin Ketika Dia Masih Nyantri Di Mualimin Lin Di pesantren Kamu Ada ilmu Mantik Tidak Saya Tanya Oh Kang Di Mualimin Tidak Ada ilmu Mantik Lalu Saya Tanya Ke Siapa Anak Mualiman Bukan Saya Lupa Oh Tidak Ada Ya Terus Saya Tanya Juga Ke Pesantren Mana Tidak Ada Saya Sebetulnya Sangat Menyayangkan Karena Ya Yang Diajarkan Di pesantren Pesantren Di buku Ilmu Mantik Atau Buku Logika Itu Sebetulnya Sederhana Itu Cuma Belajar Silogisme Saja Saya Kira Tapi Bagi Saya Pelajaran Silogisme Ini Sebetulnya Bisa Membentengi Pikiran-pikiran Kita Dari Hal-hal Yang Kemungkinan Ngawur Begitu Di masa Depan Bagi Saya Karena Silogisme Itu Ketat Salah Satunya Kalau A Maka B Kalau A Sama Dengan B B Sama Dengan C Maka A Sama Dengan C Rumus-rumus Matematika Kira-kira Sederhananya Atau Jika A demikian B Demikian Maka Tidak Mungkin Jadi C Kira-kira Begitu Tapi Mungkin Mungkin Saya Memperhatikan Sebagian Teman-teman Saya Juga Yang Mohon Maaf Saya Terbatas Saya Memperhatikan Teman-teman Saya Di Pesantren Saya Di Doarkom Beberapa Mereka Dapat Banyak Beasiswa Keluar Ada Juga Kuliah Yang Di UIN Jakarta Begitu Alhamdulillah Masih Bisa Menjaga Pikirannya Mungkin Karena Di Pesantren Saya Masih Diajari Logika 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 Dasar Tapi Kan Di Kita Tidak Begitu Baru Saya Tidak Tahu Kalau Di kampus Lain Kalau Di UIN Semester 2 Langsung Belajar Ilmu Dasar Logika Yang Kedua Saya Kira Bagaimana Kita Sebetulnya Harus Bisa Menjaga Logika Kita Agar Tidak Kena Palesi Tadi Yang Ketiga Mungkin Sebelum Saya Akhiri Sebetulnya Yang Paling Berat Yang Paling Berat Ketika Kita Bicara Apapun Kadang Kita Tidak Bisa Mengatasi Problem Psikologis Kita Begitu Apa Sederhananya Begini Sederhananya Saya Atau Teman-teman Semua Hidup Tidak Terlepas Dari Konteks Misal Saya Kenapa Dipesantrikan Oleh Bapak Saya Mungkin Karena Dulu Bapak Saya Dipesantrikan Oleh Orang Tuanya Yang Kemudian Bapak Saya Jadi Ustadz Kampung Begitu Sehingga Yang Ada Di Pandangan Dunia Dia Anak Bakal Berhasil Atau Anak Bakal Bisa Menjaga Diri Kalau Dia Dimasuk Dimasuk Dimasukkan Ke Besantren Padahal Itu Tidak Selalu Tidak Selalu Itu Hanya Satu Cara Begitu Tapi Pandangan Dunia Atau World View Yang Dimiliki Oleh Bapak Saya Atau Keyakinan Sihatnya Yang Dimiliki Oleh Bapak Saya Kan Harus Masuk Ke Besantren Bapak Saya Berpikir Seperti Itu Kan Ada Pengalaman Pengalaman Psikologis Yang Membuat Dia Berpikiran Seperti Itu Nah Celakanya Biasanya Dalam Kasus Cek Fakta Atau Hoax Begitu Apa Apa Yang Diujarkan Apa Apa Ujaran Apapun Begitu Ujaran Apapun Termasuk Isu Yang Sekarang Kita Bicarakan Apakah Pandemi Ini Settingan Atau Dia Betul Sebuah Kejadian Alam Yang Luar Biasa Settingan Atau Bukan Kalau Kita Punya Problem Psikologis Yang Yang Apa Misal Begini Saya Aduh Saya Jadi Bicara Panjang Tapi Kayaknya Harus Tenang Saya Bisa Temani Kalian Sembemagrib Misal Begini Misal Begini Saya Tidak Tahu Apakah Kalian Sadar Dengan Problem Problem Seorang Doktor Atau Profesor Atau Guru Besar Atau Tidak Saya Menyadari Problem Begini Di Ciputat Ada Dua Profesor Pilsafat Dulu Saya Sering Berdikusi Dengan Kedua Profesor Itu Profesor Ini Tidak Bisa Bertemu Karena Apa Ternyata Tesis Yang Mereka Tulis Itu Berseberangan Begitu Sederhananya Ini Seperti Tesis Ini Persis Seperti Judul Tesis Yang Diusulkan Oleh Kang Jalal Jaludi Rahmat Dia Jelas Jelas Kita Semua Tahu Dia Mengajukan Judul Tesis Itu Di UIN Jakarta Tapi Promotornya Tidak Menuluskan Karena Ketika Judul Tesis Itu Diduluskan Itu Bisa Mengganggu Pandangan Dunia Yang Diakini Oleh Orang Sunni Seperti Kita Ini NU Muhammadiyah Ahi Paujan Yang Di PKS Ini Kan Sunni Yang Di kami Sorry PKS Yang Di kami Ini Kan Sunni Nah Judul Tesis Kang Jaludi Di Di Jangan Ditolak Karena Kalau Disetujui Bisa Merusak Pandangan Dunia Teman-teman Sunni Itu Kasus Pertama Kasus Kedua Yang mirip Saya Temukan Adalah Bagaimana Ternyata Ada Seorang Profesor Di Muhammadiyah Ini Kasusnya Saya Tidak Boleh Sebut Nama Dia Karena Punya Riset Tahun Berapa Saya Lupa Yang Yang Kemudian Dia Tulis Jadi Dia Tulis Jadi Disertasinya Program S3 Ketika Itu Risetnya Kebetulan Tentang Darul Islam Begitu Yang Mungkin Sekarang Kita Kenal Dengan Negara Islam Indonesia Yang Darul Islam Ketika Itu Ada Kaitannya Dengan Apa Namanya DITI Itu Dengan Konspirasi Yang Diciptakan Oleh Ali Murtau CS Teman-teman Nanti Baca Klik Di Google Ali Murtau Siapa Begitu Nah Tokoh Muhammadiyah Itu Sampai Sekarang Tiap Ada Kasus Ekstrimisme Atau Terorisme Tidak Pernah Percaya Bahwa Terorisme Itu Atau Ekstrimisme Itu Benar-benar Ternyata Adanya Dia Pertama Dib DISUF Bukti A Disuguhkan B Bahkan Diketemukan Langsung Dengan Pelaku Kekerasaan Ali Fauzi Misalkan Yang Di Lamungan Tapi Dia Tidak Percaya Karena Apa Karena Dia Berpijak Pada Risetnya Yang Bagi Saya Sudah Usang Risetnya Itu Itu Kan riset Tahun Berapa Ya 80an Kalau Tidak Salah Ketika Dia Menulis Disertasi Itu nah ini yang saya maksud sebagai ego ego intelektual mungkin pasnya saya tidak tahu teman-teman pernah menemui kasus-kasus seperti itu atau tidak jadi ada hambatan psikologis ada juga ego intelektual yang sekarang begini ilmu-ilmu sosial itu kan selalu berubah mas Helmi saya kira lebih bisa menjelaskan nanti mungkin karena beliau seorang master sosiologi ilmu-ilmu sosiologi ini kan berubah misalkan begini misalkan dulu mungkin dulu itu dulu peci haji eh bukan peci haji peci hitam peci hitam yang suka dipakai kemana-mana peci hitam itu kan itu kan dulu itu dibaknanya sebagai jati diri atau bahasa tubuh bahwa saya ini orang Indonesia begitu makanya orang seperti Mukhtar Pakpahan Mukhtar Pakpahan itu orang Kristen pendiri partai buruh pandangannya sangat kiri sosialis lah bukan kiri kemana-mana itu jalan pakai peci begitu padahal anaknya itu teman saya kebetulan anaknya jadi seorang pendeta sekolah teologinya S3 di Belgia si Binsar ya si Binsar itu pendeta begitu kalau pulang ke Indonesia kalau pulang ke Sumatera Utara ya dia biasa aja pakai peci hitam yang Soekarno tapi sekarang sekarang peci itu kan seolah-olah menjadi mutlak eklusif milik umat Islam kan selain umat Islam kayaknya gak bisa pakai peci itu makanya suka heran makanya ada orang yang suka heran iya kalau muslim kok pakai peci ya misalkan kira-kira begitu ya padahal dulu itu peci kan bukan bukan bahasa keagamaan gitu tapi bahasa identitas bahwa saya orang Indonesia nah kan terkait ego intelektual tadi ilmu-ilmu sosial itu kan terus berubah begitu siapa yang bisa menjamin siapa yang bisa menjamin misalkan misalkan ya siapa yang bisa menjamin keadaan di Bantar Gebang tahun sekarang bisa sama dengan seribu tahun yang akan datang begitu kan gak juga gak juga kan misalkan ya siapa tahu begitu kita manusia ini kan hanya bisa memprediksi dari gejala-gejala yang ada tapi kan tidak bisa memutuskan ya siapa tahu nanti di Bantar Gebang anak saya nemuin alat kayak Doraemon begitu yang bisa menghilangkan semua sampah itu entah ke jaman kapan kan Bantar Gebang kan bisa tiba-tiba bersih begitu atau misalkan banyak kota-kota di Indonesia yang dulunya adalah teluk tapi karena disulap atau direklamasi tiba-tiba menjadi sebuah kota mas Tomo mungkin pernah dengar cerita kisah kota Bima begitu pinggiran kota Bima itu kan tadinya laut lepas tapi ketika mas Tomo ke sana sudah ada pelabuhan sudah ada pasar yang kemudian diceritakan oleh orang sana itu baru beberapa tahun lalu mas itu dulu laut lepas tapi karena kita kekurangan lahan ya kita narik tanah dari gunung kita keraskan di sana gitu seperti yang dicoba dilakukan dulu di pantai-pantai di Jakarta yang banyak di demo itu kan reklamasi di Jakarta itu nah kan situasi-situasi sentiasa terus berubah kadang ego intelektual juga menjadikan apa yang sebetulnya fakta di depan kita itu menjadi sesuatu yang bukan fakta kira-kira begitu sih mungkin itu untuk sementara biar saya ngelanturnya nggak kejauhan maaf terlalu bersemangat karena membalas dosa saya yang telat gabung terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman terima kasih Kang Pipit atas materinya halo Yona nggak terlalu berat kan ya nggak santai kak Kang oke teman-teman jadi coba kita lihat dulu ya apakah sudah ada yang bertanya buat teman-teman yang mau bertanya bisa mendaftarkan diri dulu di chatnya biar nanti tidak ribet ya nyari siapa duluan yang open Q&A-nya oh iya BTV Yun kita katanya itu mau apa namanya selebrasi bersama-sama oh iya oh iya kasih tau sih apa selebrasinya jadi teman-teman mumpung lagi pada on banget ya masih pada semangat untuk ikut diskusinya kita aku sama Yona mau berencana buat kita foto bareng jadi teman-teman bisa nyalakan kamera teman-teman kita selfie bareng-bareng dengan karena Yona dan aku alay jadi kita akan foto dua pose yang pertama formal otomatis senyum klikkan wajah terbaik teman-teman jiru bapak dulu benar oke 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 yang kedua kita long face ya jadi ya anak muda gitu saat itu mau pakai wajah yang videonya videonya dirubin semua tuh ya apalagi yang itu tuh yang ADH tuh yang ADH wajib banget tuh kelihatan mukanya sudah itu mah Kang Pipit kita akan foto sesi foto bareng-bareng dulu ya Kang via virtual gitu oke siap teman-teman oh saya selesai bila ajaran masih pakai panggung tungguin ya gimana teman-teman boleh gak dinyalain dulu mikrofonnya kita ngobrol-ngobrol dulu boleh boleh teman-teman ada nih yang belum perkenalan nih kan tadi yang dari JTTV 17 cuma cuman berdua ya nah kita nambah satu pasukan lagi guys kali ini kita dapet dari timur Indonesia bakal bersuara gak ya dia sebelum bikin reihan ya please welcome reihan mana deku mukamu jadi reihan ini dia dari mana sih dari oh makasih halo halohan long time nusi ya buat teman-teman yang belum menunjukkan wajah cantik gantengnya boleh lah iot-iot ayo mukanya cantiknya kita foto ini by the way siapa ya yang mau klik-klik gitu wildan wildan sang wildan tuang wildan apa bisa gak apa santriya santriya iya kenapa kenapa santriya santriya iya kenapa 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 kita mau foto oh bisa 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 sabi ya sabi ya oke santriya kenapa jadi sitram itu dan lagi ngomongin corona jadi jadi santriya foto dulu siapa yang pergi santriya kemana santriya kamera gak bisa screenshot tuh aduh ya sudahlah tak apa sembari menunggu santriya temen-temen yang mau tanya boleh oh yaudah ahi mau nanya tuh ahi ambil makan dulu oke oke kita foto dulu bareng-bareng yang formal ya temen-temen senyum dulu gitu formal mah gak boleh senyum gak boleh ya iya foto ktp senyum aja senyum aja sudah 1 ayo 1 2 3 3 yuk lagi ganti apa yuk kasih mau nanya nah buat temen-temen yang mau nanya sama materinya tadi 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 sama liberal nih aduh sebuah ahi 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 kan tempat kita persilahkan mau bertanya tentang kan tadi soal apa kita itu dalam berpikir itu mesti dalam logika itu harus harus runtut harus benar gimana ada materi-materi yang atau sumber-sumber informasi yang itu berasal dari para pakar para ahli terkadang kita memasukkan opini-opini pribadi nah bagaimana cara memilah memilih ketika ada informasi-informasi yang ternyata itu dari dua pakar yang berbeda itu bisa kita pilih mana yang benernya gitu atau tidaknya ketika kita udah dapat informasi dari beberapa pakar yang itu informasinya berbeda tapi ternyata agak berlawanan nih hasil dari dari penelitian kita jadi bagaimana untuk bisa menikmati hal itu itu dulu mungkin oke terima kasih Aki mungkin Kang Hipit bisa langsung saya tidak tahu ya kalau di tradisi ilmu lain tapi di tradisi di tradisi islami itu ada yang namanya ilmu hadis begitu nah di tradisi ilmu hadis itu ada 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 abang irahuat adil itu singkatnya ilmu yang melihat kualitas para-para perwihadis begitu atau kalau kita kontekstualisasi sekarang harusnya ada ilmu yang harusnya ada cabang ilmu yang mengklasifikasi kualitas-kualitas para pakar begitu sehingga yang apa ya sehingga sekarang ini kan kita sekarang ini kan kita biasanya saling mengklaim diri satu semangat tidak tidak ada kriteria-kriteria bagaimana seseorang itu dipakar dan bagaimana dia diurutkan menjadi kira-kira yang paling bisa dipercaya sampai yang paling tidak bisa dipercaya berdasarkan sanat keilmuannya nah kalau nah karena karena di tradisi barat yang saya pelajari tidak ada maka ada pertanyaan seperti yang Ahi ajukan oleh tradisi Islam dalam hal ini tradisi misal kalau ada dua pakar yang berbeda saya selalu melihat sejarah hidup pakar ini memang butuh waktu yang agak lama karena saya melihat sejarah hidup dia gimana saya cari informasi itu di media sosial misalnya sekolahnya dimana biasanya saya mulai men-tracking dari masa SMP dia SMP-nya dimana SMA dimana terus kuliahnya S1-nya dimana S2-nya dimana kalau sampai S3-nya dimana atau kalau hanya berhenti sekolah sampai S1 kenapa atau bahkan kalau tidak lulus S1 tapi dia kok bisa pintar banget gitu ya kenapa ya itu kan bisa kita gali sebetulnya nah itu yang pertama yang kedua saya condong melihat sebetulnya dia bisa itu yang pertama ya lihat sejarah dia yang kedua seberapa kali sih dia bicara isu-isu seperti ini misal ketika si tokoh itu bicara isu kesehatan kesehatan kan ada yang spesifik saya kan saya tipikal orang yang selalu berusaha melihat segala sesuatu secara spesifik misal kesehatan itu kan ada terkait jantung mungkin ya ada terkait paru-paru kan ada yang juga bicara kesehatan umum kalau saya selalu melihat seberapa jauh dia bicara hal-hal spesifik karena biasanya ketika orang bicara hal yang sangat spesifik ketika dia sangat mengerti dengan detail nah itu betul-betul menunjukkan kepakarannya begitu berbeda dengan ketika orang itu bicara hanya poin besar-besar saja atau poin global saja itu kan orang itu masih meraba-raba begitu nah nanti kan ketika kita bisa membandingkan segimana dia bisa bicara detail dan bicara detailnya tentang apa kalau saya kalau saya nanti kalau saya biasanya pertama cari aspek sejarah kedua kan mengklasifikasikan ujaran udah saya klasifikasikan disana biasanya mulai terlihat oh disini nih letak perbedaannya begitu yang ketiga terus yang ketiga biasanya saya melihat ini orang ini orang dia posisi pijaknya dimana maksud posisi pijak seperti ini ini sederhana tapi tidak selalu dia pro pemerintah atau kontra pemerintah begitu itu yang dimaksud posisi pijak ini bukan ini bukan jadi tolak ukur bukan tapi untuk saya membedakan saja begitu dimana titik pijaknya karena misalkan karena banyak informasi yang beredar corona ini kan sebetulnya ada yang bilang misalkan Kementesnya tidak benar padahal di awal sudah banyak orang-orang yang menguanti-wanti Indonesia hati-hati terhadap pandemi corona tapi misalkan menkesnya dengan congkak dia sempat bilang di suatu media corona tidak akan bisa masuk ke Indonesia karena bla 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 dan dia itu akui misalkan nah yang ingin saya sebetulnya ini kan kita bisa melihat posisi pijak maksud saya kalau saya membaca dalam tradisi Islam klasik begitu biasanya ini biasanya tapi tidak selalu saya tidak tahu berapa presentasinya biasanya tapi tidak selalu orang yang merapat ke pemerintahan biasanya itu lebih lebih akomodatif biasanya maksud saya lebih akomodatif itu dia bisa mentolerir beberapa hal yang itu tidak bisa ditolerir oleh orang-orang yang berada di luar pemerintahan kira-kira begitulah nah saya cenderung memilih saya cenderung memilih membandingkan ketiga ketiga aspek tadi aspek kesejarahan yang saya cari riwayat-riwayatnya begitu kedua aspek kepakarannya sejauh mana dia bicara itu sangat detail terus membandingkan dengan apa-apa informasi yang kita punya yang ketiga saya melihat posisi pijak dia di mana begitu apakah dia berada dengan satu posisi pijak dengan saya atau di pijakan yang lain karena terkadang posisi pijak ini mempengaruhi ke yang tadi saya bilang di muka di awal posisi pijak ini mengaruhi ke aspek psikologis kita karena kan kadang gini ini ini bukan rasis ya tapi begini kadang kalau ibadah misalkan saya lebih nyaman dengan orang Muhammadiyah dibanding di luar orang Muhammadiyah karena apa kalau sholat subuh tidak perlu ribet misalkan ini sederhana sepele tapi kan tapi kan kalau kita jujur dari lubuk hati kita yang paling dalam ya hal-hal seperti itu kan alami yang begitu lah karena kan itu mempengaruhi aspek untuk menjawab Ahi tadi begitu Ahi kalau memang secara spesifik mungkin boleh saya nyebut nama untuk pakar-pakar yang bisa jadi referensi oh silahkan Ahi jadi kan ini terlepas dari memang ini pandemi ini musibah yang wabah yang perlu kita sikapi bersama juga supaya ini kita bisa melewati penyakit wabah pandemi ini jadi sumber yang saya dapatkan itu dari misalkan contohnya dari Bu Siti Fadilah Separi mantan yang itu menyebutkan bahwa pandemi ini ada ada rencananya dari ya katakanlah Bill Gates nah yang sehingga beliau itu berbicara bahwa Indonesia itu jangan mengambil vaksin dari hal-hal yang atau perusahaan yang berkaitan dengan Bill Gates karena ada rencana di dalamnya kemudian juga ada dari intelijen Pak Pak Mardigu dia itu jadi pakar psikolog yang juga membahas tentang pandemi ini jadi intinya di balik pandemi ini ada rencana tidak pure memang meskipun di dalamnya ujung itu ada yang tidak kekontrol dari pandemi ini ini beberapa informasi-informasi yang menyebabkan ke kitanya atau mungkin ke saya-nya juga agak membingungkan khususnya bagaimana kita menikapi hal ini memang kita tetap bersikap bahwa pandemi ini tetap harus kita lawan bersama tapi ada rencana-rencana dibaliknya itu membuat agak agak kamur informasi yang didapat dari pandemi ini saya respon ya menarik ini kalau bicara spesifik pertama mungkin saya tidak tahu tapi kayaknya saya dan Pak Hujan sepakat bahwa awalnya pandemi ini kan aksiden bukan desain Pak Hujan ya Ahi kalau saya nakam omongan Ahi Ahi kan poin awalnya bersepakat bahwa pandemi ini pada awalnya aksiden bukan desain kan pada tapi ketika pandemi ini sudah berjalan kemudian muncul beberapa desain dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kesempatan dalam persepitan begitu mungkin ya singkatnya kan pendakwanya seperti itu yang mengetahuinya seperti itu dari informasi yang saya dapat kalau informasi yang saya dapat kalau saya kalau saya begini sih apalagi dari Bu Siti Pandila Supari ya tadi kan saya sudah ungkap di awal Bu Siti ini kan saya tidak tahu ya mungkin kita bicara ini bicara lebih jauh ya bukan terkait pandemi tapi ini bicara politik juga saya kira sejauh informasi yang saya tahu Bu Padila ini kan salah satu menteri yang tidak disukai presiden pada waktu itu karena dia berani bikin gerakan non-blok begitu jadi ketika vaksin peluburung rame dulu kan yang jualan Amerika memang nah Bu Padila menyarankan bahwa Indonesia jangan ngambil dari sana karena sebetulnya mereka itu masih nyari formula yang sesuai kita kok bisa bikin disini sendiri dulu Bu Padila seperti itu ada bukunya kok dulu dibagikan rame-rame besar-besaran dan konon hal yang menyebabkan akhirnya dia terjeblos ke jeruji besi itu kan gara-gara dia yang memegang keyakinan itu tapi saya kira poinnya saya kira poinnya saya tidak tahu ya mungkin akhir perlu cek ulang lagi saya kira Ibu Padila Supari pun sepakat poin awalnya bahwa COVID ini terjadi ya karena aksiden bukan desain begitu poin awalnya ya setelah ini kejadian jadi pandemi di tingkat global terus ada yang memanfaatkan dalam tanda ketik memanfaatkan itu kan jualan vaksin ya nah itulah itulah perlawanan yang dilakukan oleh Siti Padila Supari mungkin dengan pengalaman dia dulu ketika kasus 10 burung bukan poinnya bukan dia mengatakan dari awal bahwa COVID ini adalah desain baik awal yang saya pahami karena saya juga baca-baca akhir begitu poinnya ya titik poinnya begitu bedanya kan kalau yang saya tangkap ya kalau dia di korbu Zerda dan Zerda ini misalkan bedanya mereka itu kan seperti beranggapan bahwa pandemi ini dari awal kan settingan begitu bukan musibah kalau kalau Bupadila kan berpikir ini musibah baru setelah musibah ada ada orang yang mempaatkan dan bagi saya ya meskipun itu kurang berperi kemanusiaan tapi kalau kita bicara mesti sah-sah saja aku contoh berapa banyak orang Indonesia yang dulu nimbun masker itu hal yang sederhana tapi kan belakangan di twitter banyak yang nge-tweet twitter twitter please do your magic saya punya apa penutup mulut sekian banyak dulu beli harga 50 ribu sekarang jual 30 ribu 30 ribu aja jual rugi pas ditanya emang ada berapa kardus ada 150 kardus wah itu kan udah peninggunan itu secara bisnis sah tidak sah-sah saja tapi secara etik kan tidak begitu nah sebetulnya yang saya lihat sih yang dipersoalkan oleh sepeda supari itu kan secara etik begitu bukan tapi karena kalau kita bicara secara bisnis ya ini ini betul-betul lah bisnis bayangkan ini virus baru belum pernah ada sebelumnya bahkan dokter-dokter di Perancis itu sampai karena rasisnya dokter-dokter di Perancis mereka sampai tega bilang ini orang-orang Afrika harus jadi kelinci percobaan nih supaya kita bisa bikin vaksin corona ini begitu begitu sih kalau sejauh yang saya tahu akhir biar clear aja begitu bahwa aksidat bahwa desainnya itu bukan desain ini dari awal virus ini desain dari awal beda dengan virus pampir yang ada di film Residen Epil kalau kata orang Sunda mahi bukan Epil kalau itu kan kalau di film itu dari awal memang di biohazard itu kan si virusnya diciptakan begitu kemudian si alisnya juga diciptakan biar jadi kuat nah itu titik-titik bedanya saya kira mungkin ke yang lain dulu siap syukron 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 aduh mana ya lupa saya ustadi bapak ulir sudah dibolehin sama moderator belum sudah 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 masuling diperkelahkan thank you kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kang tipit dan teman-teman semua assalamualaikum maaf tadi gak sempet ya sudah ikut dari awal tapi agak gue bagi dua karena harus menyambung hidup dengan dagang takoyaki di Malaysia asik maaf kang mungkin tadi sudah disampaikan atau belum tapi saya mau tanya seberapa jauh sih sebenarnya kepantasan media besar sekali berkompas untuk menyiarkan live ya itu mana terus kapan tentang konspirasi ini seberapa besar reflegensinya terus ini sebenarnya hanya respon terhadap halo halo ada whatsapp ada suaranya masuk yuk yuk ulangin ulangin halo kalau masuk ulang-ulang pertanyaannya saya lanjutkan seberapa pantas sih sebenarnya media sebesar kompas untuk menyiarkan siaran kayak jeling sama jadi apa sama Iman kemarin di kompas terus apa namanya itu tuh sebenarnya klarifikasi masalah atau plus ternyata lebih besar ke sharing rating dan sebagainya itu aja sih Kang kan Kang Gipit lumayan perhatian di bidang media jadi perlu jawabannya terima kasih saya misalnya yang ngerti saya gak tahu ya begini Lin kalau saya termasuk kepada kelompok atau kubu yang atas alasan apapun menyayangkan media sebesar kompas mengangkat tema seperti itu terlepas apapun motifnya ya motif kan hanya kompas yang tahu ya kita kan hanya bisa menduga motifnya betul-betul ingin memberikan informasi ilmiah ke publik misal dengan membantah jaring dan kawan-kawan atau kan dugaan lain informasinya biar rating naik begitu karena kita tahu salah satu wartawannya sempat menulis sebentar lagi akan masanya senjak kalah media cetak atau apapun itulah kita kan hanya sebagai manusia yang berada di luar mereka bisa hanya bisa mendebak-debak tapi saya berada pada posisi media apapun mau gede seperti kompas mau kecil seperti ebay times begitu ya kalau mengangkat isu-isu seperti itu justru bagi saya apa ya bagi saya justru kurang mendidik begitu saya tidak tahu ya kita bisa berbeda pandangan dan tidak masalah maksud saya tidak mendidik seperti ini kalau mau kalau mau membicarakan terkait desainnya ya harus sejak awal disepakati desainnya itu desain yang pasca corona kalau dalam pikiran saya bukan yang mengatakan sejak awal bahwa corona itu adalah desain saya suka bilang ke mas Lomo begini saya suka bilang ke mas Lomo begini mas Lomo kalau anak-anak minta diskusi mau yang bicara siapapun ketika itu kan yang bicarakan bahrohim yang pertama anak-anak harus bisa pastikan apa yang ingin didengarkan dari narasumber itu biar si narasumber tidak bicara sesuai kehendak dia saya tidak berani menolak tawaran teman-teman karena teman-teman kan dekat dengan saya sejak lama jadi binaan saya tapi jujur saja saya pernah menolak timnya IU yang sekarang si IU itu jadi apa sih namanya jadi staf khusus presidennya ketika beres projek yang dulu kita yang ikut mungkin dulu kita bareng-bareng ketemu Jokowi siapa disini yang ikut Nabila ikut ya eh enggak ya oh si dulu ikut yang kita habis program IU itu saya diminta oleh tim Sabang Merauke wawancara diminta pandangan terkait toleransi apalah itu kan jualan mereka kayak gitu kan toleransi perbedaan saya tanya ke timnya ini ada Thor enggak atau ada apalah tulisan yang bisa saya baca saya harus bicara tentang apa begitu karena saya saya diminta bicara itu nanti akan dipediakan tidak lebih dari dua menit katanya oh saya enggak bisa katanya saya saya takut bicaranya terlalu luas atau terlalu dalam karena dua menit bagi saya waktu yang sangat singkat dan dan saya tidak tahu begitu keinginan kalian keinginan kalian saya bicara toleransi itu apa begitu karena kalau saya bicara karena kalau saya bicara apa namanya karena kalau saya bicara seadanya bisa jadi itu tidak memenuhi harapan kalian dan bagi saya itu sebuah kegagalan saya dulu tolak begitu ketika timnya Mbak Ayu kayak gitu sampai si Mbak Ayu itu kenapa teman-teman dan lain-lain saya bilang mohon maaf saya tidak mengerti yang teman-teman inginkan seperti apa begitu saya harus bicara seperti apa nah terkait yang Ulin tanyakan tadi saya pun sebetulnya tidak mengerti yang kompas TV mau itu seperti apa tapi dengan memberi dengan menghadirkan orang seperti Jerry itu kan membuka kesempatan untuk publik menyaksikan apa ya untuk publik menyaksikan ada anggapan bahwa COVID ini by design begitu coba kalau teman-teman lihat di Twitter orang-orang yang sepandangan dengan Jerry itu orang-orang yang tadinya tidak sepandangan misalnya yang ragu-ragu begitu ketika dia dengar argumen ketika dia dengar argumen argumennya begitu dia kan seolah meyakini bahwa ini betul-betul by design apalagi pemerintah kita kan pelin pelannya coba kamu bayangkan saya sampai nulis status di Facebook di Garut sehari atau dua hari yang lalu baru dilaksanakan PSBB misalkan karena orang tua saya kasih kabarkan Piet di Bekasi udah lama ya di Garut ini baru berjalan PSBB ini fakta pada hari yang sama siapa Menteri Transportasi itu mulai melonggarkan izin kendaraan coba kalian bisa bayangkan gak bagaimana dua kebijakan yang diambil di pusat dan di daerah itu tidak senapas begitu tidak selaras orang-orang yang menganggap atau berpikiran pandemi COVID sebagai sebagai sebuah konspirasi itu makin mendapatkan angin saya kira karena apa lah pemerintah aja gak pemerintah aja gak serius kok sekarang udah melonggarkan kendaraan kalau saya kebetulan saya kebetulan punya teman kan sesama penjual jersey ya ada kenalan di beberapa negara lain di Malaysia di mana saya coba tanya betul-betul apa yang dapatkan pemerintah mereka begitu selain informasi-informasi yang saya dapatkan di media-media lokal kita contoh di Itali saya betul-betul punya teman di Itali yang namanya lockdown orang itu betul-betul gak keluar lumayan begitu sampai SOP sampai dia mau kesualian pun ada SOP-nya yang belakangan SOP-nya di kita itu kan pakai mobil harus pakai masker awalnya pakai motor gak boleh berduaan sampai Mas Tomo di grup Ma'ari pernah nge-screenshot ini Mas Tomo dia pernah nge-screenshot bagaimana aplikasi Gojek hilang dari bagaimana aplikasi orang bawa motor hilang dari Gojek begitu yang ada cuma Borai 20 dan lain-lain Mas Tomo pernah selicot tapi selangka beberapa hari aplikasi itu kembali dan celakanya media sebesar kompas saya kira membuka angin dengan mengundang orang-orang seperti itu saya sih ini seperti apa ya ini seperti menyalakan ini seperti menyalakan api di bara yang belum padam begitu kan kebayang kamu kan ini ada bara kemudian di bara itu kamu kasih kayu kamu kasih kertas terus kamu siramin bensin itu kan bukannya mati si bara api kan malah lebih gede nah saya sih membayangkan apa yang dilakukan kompas seperti itu membayangkan ini apa ya ini pandangan saya bukan membayangkan pandangan saya apa yang dilakukan kompas seperti itu bukan bukannya lebih mencegdaskan masyarakat tapi kok ikut apa ya secara tidak langsung ikut mengumpul teman-teman kita yang menganggap bahwa pandemi ini by design sejak awal itu mungkin mas Ulin siap-siap Kang terima kasih mencerahkan jadi problem-problem media mas Aging terima kasih banyak Kang mas Denny mas Helmy barangkali mau menambahkan oh lanjut oke kalau mas Helmy lanjut katanya mas Tomo atau yang lain barangkali ada yang mau bertukar pandangan atau membantah ya gak apa-apa kita kan diskusi siap Bu Yona Kang Pipit hari ini kan itu pembahasan kita itu soal cara pandang menikapi teori konspirasi nah menurut Kang Pipit ini dalam pandangan Kang Pipit bagaimana sih cara anak muda itu menikapi teori konspirasi karena believe it or not teori konspirasi ini kalau misalnya dari pandangan anak muda dan beberapa teman aku juga yang sering pantangin teori konspirasi ini itu cukup makhluk akal teori-teori yang mereka sajikan argumentasi yang mereka bangun yang demikian itu hal aku rasa yang bikin anak-anak muda kenapa ter trigger pengen tahu soal teori konspirasi nah dari pandang sudut pandangan Kang Pipit bagaimana sih kami menikapi hal-hal yang kayak gitu kemarin kemarin kalau ikut diskusi dengan Hussein dengan Habib ada bahasanya bagus sekali saya lupa bahasanya sebentar saya ingat-ingat bahasa si Hussein itu apa ya oh iya kalau tidak salah Hussein ngomong seperti ini sebetulnya kita harus bicara dengan gaya-gaya bicara atau gaya-gaya bahasa baru begitu bukan gaya-gaya bahasa yang selama ini seolah menjadi pattern begitu nah kalau saya kalau saya lihat bahasa-bahasa teori konspirasi itu kan seolah-olah bahasanya out of the box ya ini kalau yang saya perhatikan ya karena saya bukan pemerhatian teori konspirasi begitu tapi kalau sepintas saya lihat bahasa-bahasanya itu kan bahasa-bahasanya bombastis begitu out of the box dia menyungguhkan fakta versinya begitu kan tapi apa ya bagi saya tetap ada runtutan-runtutan yang di teori konspirasi itu diloncati begitu padahal dalam disiplin ilmu yang lain dalam disiplin ilmu yang lain kalau kita tidak bisa menemukan alasan untuk hal itu ya kita tidak bisa beranjak ke runtutan yang lain begitu bedanya disana sih dan saya tidak tahu ya saya tidak mau menjudge ya saya tidak mau menjudge dan lagi-lagi mungkin kenapa ini laku di kalangan teman-teman muda ya mungkin karena males mikir kalau bahasa istilah orang tua saya istilah bapak saya misal gini aja deh misal saya saya melihat bedanya mungkin cara orang dulu belajar dengan cara ketika saya kecil belajar misal terlepas benar atau tidak cerita orang dulu ya dan apa yang saya alami ketika saya kecil bapak saya bilang dan beberapa guru-guru saya yang lain yang udah sepuh-sepuh begitu mereka ini tidak akan berajak ke suatu hal sebelum bisa menyelesaikan persoalan yang ada di depannya itu teori mereka kalau teori saya kan kalau ada soal saya kerjain yang gampang-gampang dulu tuh baru yang gampang-gampang udah beres saya pindah ke yang susah ini terkait ini terkait kebiasaan tapi ini menunjukkan ada dua kebiasaan berbeda di dua generasi yang berbeda begitu nah kalau pertanyaan Yona kalau dikaitkan dengan pertanyaan Yona tadi bagi saya sih bagi saya teman-teman muda mungkin kenapa lebih dekat dengan teori konspirasi karena disana tidak mensaratkan apa ya istilahnya ya karena disana tidak mensaratkan sesuatu sesuatu yang ketat sebentar bahasanya kayak gitu nanti kalau kalian berpikir kepakaian kan bisa batal sesuatu yang ketat tidak mensaratkan runtutan-luntutan yang rigid yang kaku begitu yang semua runtutan itu harus ada begitu mengikuti mengikuti kaidah gitu kan ya sederhananya tidak mengikuti kaidah begitu ya nanti saya ganti sama sorry ya melanggar kaidah-kaidah yang ada begitu karena coba deh misalkan kalian baca di ini buku yang paling mudah dicerna tentang logika buku Andalan Anak Queen yang baru belajar logika bukunya Jujun Surya Sumantri warna biru gambarnya Patungganesa ITB nah disana kan bisa kan jujur disana menulis kalau mau yang disebut dengan A adalah B dan C harus terpenuhi misalkan dan kalau kalian yang disebut dengan D yang harus dipenuhi adalah A B dan C nah sementara yang saya lihat ini saya lihat ya saya sangat mungkin salah karena saya tidak betul-betul memperhatikan teori konspirasi kan di teori konspirasi itu banyak sesuatu yang loncat dan bolong bukan bolong banyak sesuatu yang loncat dan dilewati begitu kalau yang saya lihat ya banyak sesuatu yang loncat dilewati dan itu dibiarkan begitu saja sementara oleh para ahli ya pertanyaan sekecil apapun itu tidak akan itu tidak akan mungkin dilewati misal begini kemarin si Hussein bilang begini menarik saya kira sangat menarik kemarin ujaran si Habib Hussein itu si Hussein kemarin bilang begini terkadang terkadang para ahli sering menyepelekan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang awam ini bahasa saya ya terkait apa yang diungkapkan Hussein kemarin padahal sejatinya bagi orang awam pertanyaan yang dia ajukan karena itu kan sangat berat dan harus dijawab begitu tapi menurut para ahli yang pertanyaan itu kan receh yang tidak membutuhkan jawaban kira-kira begitu dan kalaupun para ahli memaksakan menjawab jawaban mereka itu kan tidak tidak akan mungkin bukan tidak akan mungkin mungkin kemungkinan besar tidak akan masuk ke kepala begitu karena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang berat yang tidak bisa dipahami tadipun saya kan dibantu oleh Wildan menyederhanakan bahasa jadi panduan atau apa begitu misalkan ya itu kan artinya saya lupa dengan bahasa-bahasa yang sederhana misalkan sehingga kata-kata si Hussein tadi kata si Habib Hussein tadi biar orang-orang tidak logikanya tidak sesat kalau dalam kasus Yona biar orang-orang tidak mudah percaya teori konspirasi apa yang namanya kebenaran itu harus tetap diungkapkan 100% tapi dengan memakai dua cara cara pertama adalah kita harus punya juru cara pertama kita harus punya juru bicara yang bisa menjelaskan apa-apa yang diungkapkan oleh para ahli jadi ada penapsirnya begitu kalau kalau dalam kalau di teori tapsir kan ada ada mufasir mufasir itu ada orang yang menulis tapsir ada audiens ada orang yang membaca ada ada orang yang mengulas tapsir itu begitu kira-kira mubalik-mubalik ini kan sebetulnya orang-orang yang mengulas saja karena mufasirnya kan kurai sihab hamka usen dan lain-lain misalkan yang kedua kata si usen dan ini adalah cara yang paling baik bagaimana para ahli-ahli itu bisa mengkomunikasikan dengan bahasa lain begitu nah sebetulnya ini sebetulnya teori klasik karena kalau kita bicara bicara Al-Quran Al-Quran itu sejak awal sudah mewanti-wanti kalau kita harus bicara dengan bahasa kaumnya sendiri begitu kira-kira begitulah daripada yang nanyanya pusing saya juga jadi pusing jawabnya iya got it i got your point i got your point kayaknya aku bisa nge-relate begini problemnya begini problemnya orang-orang yang menulis teori konspirasi itu gaya bahasanya enak kalian bisa pahami dengan mudah kan sementara kalau kalian misalkan baca tulisan profesor siapa satu paragraf aja sudah mengelirkan ini maksud tulisannya apa bener kan mereka pake bahasa langit iya betul makanya kata Hussein itu harus ada dua cara satu harus ada yang menerjemahkan bahasa langit mereka atau kedua mereka harus bicara dengan bahasa yang diputukan oleh para milenial itu yang ditanya terjangkuti rasa funda sih aku rekom banget ada waktu gak ya aku juga mau tanya nih sebenernya bebas saya jawab singkat-singkat ya biar semua kejawab oh ya jadi itu kamu ya jadi itu kemarin tuh di twitter aku tuh nemuin ada semacam tweet gitu dari dan insightnya lumayan banyak yang menjelaskan bahwa kenapa sih teori konspirasi tuh banyak banget yang suka gitu karena tuh masyarakat Indonesia menurut statementnya beliau itu tuh masyarakat Indonesia tuh masih berikutip pada metafisika gitu jadi mereka belum menuju pada bagaimana kita menelah suatu informasi dengan secara saintifik nah untuk menelah itu dengan saintifik mereka harus melalui filsafat nah sedangkan kan tahu bahwa materi silogisme itu baru dipelajari di kelas 3 SMA akhir itu pun juga buat UTBK SBMTN nah materi filsafat-filsafat juga itu tidak dipelajari gitu loh Kang di SMA critical thinking belum masuk ke dalam materi-materi di SMA nah ini buat teman-teman alumni JBTB yang masih 2019 masih baru masih SMA sebenarnya tuh perlu gak sih kan mereka tuh belajar tentang filsafat critical thinking dan juga memahami gitu loh mempertanyakan hal-hal yang sekiranya tuh cuma informasi aja belum dilihat secara datanya faktualnya atau apa opini-nya kalau bagi saya saya langsung ya bagi saya belajar filsafat itu berat dan itu panggilan jiwa kalau tidak bisa dipaksakan kalau belajar filsafat yang wajib itu bagi saya adalah kita harus belajar critical thinking karena belajar filsafat dan belajar critical thinking itu adalah dua hal yang berbeda bahkan mungkin kalau saya kalau saya boleh ngawur bagi saya ya critical thinking itu salah satu cabang ilmu atau bagian dari filsafat yang dulu kan itu didamakan dengan logika kan ya sekarang aja sekarang mungkin kerennya critical thinking berpikir berpikir kritis sebetulnya itu kan hanya permainan logika yang logika itu sebetulnya hanya salah satu bagian dari filsafat karena filsafat kan ada estetika dan lain-lain lah macam-macam pokoknya itu makanya kalau belajar filsafat saya kira berat itu betul-betul panggilan jiwa kalau belajar logika saya kira wajib itu yang pertama yang kedua sebetulnya kita jangan mudah menjeneralisir ya karena bukan hanya masyarakat Indonesia saja sih yang metafisika saya kebetulan kan pernah ke Kamboja ya jadi membandingkan pernah juga kemarin terakhir ke Jepang mereka juga metafisiko bagaimana misalnya saya ke Hiroshima saya waktu saya di Hiroshima saya kan dua malam tidur di rumah warga kebetulan dia itu agama Sinto begitu kebetulan dia agama Sinto dia menjelaskan ketika sore hari si Emi perempuan anak-anak si bapak pendeta Sinto menjelaskan kepada saya di Jepang itu ada yang namanya ada namanya kata ware doki nah kalau 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 teman-teman orang Sunda biasanya orang tuanya bilang kayak gini jangan tidur sore-sore apalagi jilang maghrib nanti biar gak kerasukan yang aneh-aneh begitu pikiran-pikiran metafisika seperti itu itu di berbagai belahan dunia terjadi begitu bahkan kemarin saya ketemu pengenung agama Sinto pun kata dia kalau sore-sore di Jepang itu jadi antara waktu asar udah habis tapi maghrib belum masuk berapa menit kira-kira ya ketika bayang-bayang matahari udah gak ada tapi kita belum betul-betul masuk malam begitu nah banyak arwah-arwah gentayangan tapi kan di sisi lain di sisi lain kita bisa melihat bagaimana Jepang begitu maju misalkan dengan teknologinya begitu nah jadi sebetulnya saya kira masyarakat yang metafisik itu dimanapun ada tapi sejauh mana bagi saya sih sebetulnya sejauh lagi-lagi sejauh mana masyarakat terdidik itu bisa membawa arus masyarakat metafisik saya menyinggung lagi diskusi kemarin yang ditanyakan antara Husein dan Kang Hilman Kang Hilman ini profesor WARE 3 UMI sekarang Hilman Hatif dia tanya ke Husein mungkin kan dia tanya ke Husein pertanyaannya kira-kira begini mas Husein Habib Husein sekarang di zaman ini apakah kita yang para ahli bagaimana baiknya kata dia apakah para ahli ini harus bicara yang dangkal-dangkal atau para ahli ini harus tetap menyuguhkan fakta ya pilihan terbaik bagi Husein setelah dia lakoni seberat apapun ya fakta itu harus tetap disampaikan begitu kalau menurut si Husein dan menurut saya pun seperti itu karena kalau kita terbiasa apa ya karena kalau kita karena kalau kita terbiasa menyampaikan segala sesuatu itu tidak dalam saya kok justru saya kok justru khawatir bahwa orang-orang yang menjadi jamaah atau yang mendengarkan kita itu tidak akan betul-betul mengerti suatu persoalan kira-kira begitu kira-kira begitu mungkin Osi barangkali ada yang lain oh ya terima kasih mau foto lagi mau foto lagi oh Wildan mau nanya katanya gampang Kang nanti aja boleh-boleh mumpung Pak di elektro eksekutif maaf Wildan oh Kang masih ada kan nih waktunya nih moderator masih ya sebentar ya gini Kang mau nanya aja sebenarnya apa pandangan Kang Pipit tentang bagaimana ya halo Kak Wildan Kak Wildan Buntan ya nah sebelum Kak Wildan nyampein pertanyaannya nih mungkin kita boleh sapa dulu ya oh ya ada yang ngaji ini ini udah udah boleh nanya belum boleh-boleh oh nungguin dari tadi dari soalnya suaranya ilang kayaknya putus dia sinyalnya ya ya gini buat Kang Pipit apa pandangan Kang Pipit tentang penerbit penerbit buku juga toko-toko buku yang dia menyediakan buku-buku tentang tema konspirasi karena jujur Kang saya beberapa juga pernah beli buku-buku yang berbau tentang konspirasi dan itu dari penerbit yang bisa dibilang udah cukup bagus namanya kayak Mijan terus Gram Media pun juga ada untuk buku-buku tema kayak gitu kira-kira motifnya sebenarnya apa sih Kang yang menurut Kang tadi sebenarnya dari banyak isi konspirasi itu gak sesuai sama Kaidah ilmu pengetahuan dan seterusnya apakah itu bertabrak kan atau memang ternyata mereka juga ada motif untuk ya sebagai penambah referensi buku pengetahuan ya kenapa enggak kira-kira menurut Kang Pipit gimana terus saya juga agak suka bingung ini maksudnya apa kok ada buku yang seperti ini tapi dari penerbit yang resmi kan gak mungkin juga penerbit asal-asalan bangun Kang Pipit mikrofonnya oke saya ulangi ya bagi saya kalau bicara motif itu cuma penerbit yang tahu karena seperti pribahasa dalamnya lautan bisa kita selami dalamnya hati seseorang dalamnya kepentingan penerbit kita tidak mungkin tahu itu poin saya tapi jujur saja saya orang yang tidak menolak diterbitannya buku teori konspirasi selama buku itu bisa saya jadikan cara untuk meng-counter pandangan orang-orang yang memakai teori konspirasi konspirasi kalau saya sih seperti itu saya malah sempat beberapa kali baca juga begitu bagaimana teori konspirasi itu di apa ya bagaimana teori konspirasi itu disuguhkan dalam bentuk tulisan begitu makanya tadi saya berani mengatakan kayaknya ada runtutan-runtutan yang hilang deh kalau di teori konspirasi begitu itu kan itu kan saya tidak asal ngomong tapi saya karena saya sudah membaca dua kalau tidak salah karena saya sudah membaca dua buku yang bagaimana teori konspirasi itu disuguhkan kira-kira begitu lah makanya saya bisa ngambil hipotesa seperti yang tadi saya bilang bagi saya sih bagi saya di jaman yang serba edan ini ya jaman ini kan serba edan kan buat menuhi duit apapun dilakukan etika-etika kadang dilanggar begitu tentu dengan argumen dan pembelaannya masing-masing ya sebetulnya di jaman serba edan ini ya sah-sah saja tapi bagaimana kalau bahasa Quraninya bahasa Islamnya bagaimana kita bisa mengambil ibroh dari apa-apa yang ada begitu ibroh itu apa ya pelajaran bagaimana kita bisa mengambil pelajaran yang ada kan kalau tidak ada buku yang menyembuhkan tentang teori konspirasi saya kira kita pun kan tidak bisa belajar bagaimana teori konspirasi itu disubuhkan begitu justru karena adanya buku itu kita kan bisa melihat oh cara penyembuhan dia seperti ini ya berarti kira-kira cara yang efektif kalau kita mau mengkantar lah atau mau apa harus begini juga kira-kira begitu sih dan kalau saya mau penerbit sebesar nijianmu penerbit sebesar apa ya itu gak bakal ada alasan karena apa ya karena karena yang tahu ya itu hanya betul-betul penerbit sendiri kamu lacak pun susah ini kasus ini kasus seperti ini misalkan dulu kompas sempat di demo tuh sama teman-teman EPI belakangan tempo juga di demo kalau tempo kan majalah dulu kompas gara-gara nerbitin buku yang dianggap menghina Islam padahal itu kan udah melalui seleksi editor udah melalui apa dan lain-lain kan tapi kompas tapi ada ada respon berbeda yang dilakukan kompas dan tempo dulu kompas membakar semua buku itu saya lupa judul bukunya apa tapi tempo kan tidak menarik atau tidak melakukan apapun terhadap karikaturnya yang dianggap menghina Habib Rizik begitu padahal konon padahal ketika kita bicara sebetulnya pihak kompas tidak mempermasalahkan buku itu dia menarik cuma biar enggak rame aja berarti kan dalam hatinya dalam hatinya penerbit kompas enggak ada masalah buku itu diterbitkan makanya mereka menerbitkan kira-kira itu yang saya maksud sebetulnya susah kita menebak motif seseorang karena ya hanya hanya dianya sendiri dan Tuhan mungkin yang tahu ya tapi kalau respon buku itu bagaimana ada ya saya sih selalu merespon positif uang itu buku udah ada kok masa mesti kita suruh bakar dan lain-lain enggak usahlah kita baca aja kita ambil ibronnya kan kita juga bisa belajar dari adat metode saya jadi ingat dulu Socrates kalau debat itu metodenya menarik sehingga dikenal dengan istilah metode Sokratik metode Sokratik itu Socrates kalau berdebat dia selalu membalikan pertanyaan orang yang bertanya ke dia nah itu metode Sokratik nah saya kira buku-buku teori konspirasi ini bisa kita baca nanti kita balikan pertanyaan-pertanyaan mereka kan kadang bertanya tuh di buku-bukunya itu seolah-olah yang iya pertanyaannya itu ya balikan aja dengan metode yang serupa seru mereka jawab susah kok mereka jawabnya itu mungkin saya kira nah ini ada Pak Dir kayaknya nih barangkali ada motoksia sebelum ini Bang Rohim siap kan cukup-cukup masih shape mantap sama oke baik teman-teman sepertinya Yona Yona halo sepertinya karena udah waktunya udah jam setengah enam dan di tempat saya sudah adzan mahrib sudah waktunya terbuka ini jadi untuk foto bareng-bareng katanya tadi Mbak Nabila belum foto bareng-bareng dan mumpung ada Pak Dir di sini iya sekali lagi teman-teman yang lain dua teman-teman kita foto bareng-bareng let's go let's go let's go oke boleh sih kita choose foto langsung mungkin Kak Satria yang pg-in oke toko toko banyak yang langsung tanya Satria oke 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 penyem ya guys penyem ya satu dua tiga satu dua tiga oke 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 ada ada torok 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 kwe aduh baik teman-teman kiranya teman-teman 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 Kata terakhir dari Pak Direktur. Aduh kata terakhir. Pesan-pesan. Wajangan. Wajangan itu, Kang. Wasiat. Wasiat. Kata terakhir. Serem banget kan terakhir. Wajangan sebelum buka. Wajangan sebelum buka maksudnya. Jadi intinya. Kita beragama itu harus rasional. Jadi kalau kita percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah itu bukan fatalis. Orang-orang yang gak mau. Yang gak mau taat. Misalnya dia masih pergi. Salat berjamaah. Segala macam itu. Itu bukan beriman. Tapi itu fatalis. Karena beriman yang benar itu. Itu kan bagaimana menyelamatkan dirinya. Dan orang lain. Dari bahaya. Itu yang penting. Pesan. Pesan saya buat teman-teman. Dan itu sampaikan kepada yang lain-lain juga. Jadi kalau ada yang otot. Masih pengen berjamaah. Pengen ini. Karena dia merasa paling beriman. Itu iman yang salah. Iman yang tidak manusiawi. Dan iman yang tidak manusiawi itu. Iman yang tidak sesuai dengan. Dengan tuntunan keiman itu sendiri. Nah. Soal teori konspirasi tadi. Saya tadi dengarnya hanya teori konspirasi saja. Jadi teori konspirasi itu. Itu kan mengabaikan namanya kebetulan. Jadi padahal kita hidup di dunia ini. 50 persennya itu kan mungkin kebetulan. Atau bahkan mungkin lebih dari 50 persen apa yang kita lakukan itu kebetulan. Kalau teori konspirasi itu dia tidak mengabaikan kebetulan. Misalnya pada saat saya masuk rumah. Kebetulan saat yang sama ada orang lain keluar dari rumah saya. Nah teori konspirasi mengatakan orang itu keluar karena saya masuk rumah. Itu kan padahal tidak benar. Itu contoh betapa menipunya teori konspirasi. Jadi orang yang kepetok pintu. Dan pada saat bersamaan ada orang lain masuk. Itu kebetulan. Tapi kalau teori konspirasi. Wah itu sengaja itu dia membenturkan pintu kejidat. Jadi teman-teman tadi sudah dapat inspirasi pencerahan dari Kang Aidul Fitriana, Kang Pipit. Ini Ustadz milenial kita. Selamat berbuka untuk yang di wilayah timur. Wilayah timur itu mungkin Jogja, Surabaya sekarang sudah berbuka. Di Jakarta belum sedikit lagi. Selamat berbuka. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di diskusi kita pada hari Jumat ini. Dan mungkin dari saya cukup sekian. Karena sudah waktunya buka. Dan mungkin Yona bisa ngasih closing. Atau mungkin kita sudah kan cukup sampai detik ini. Mas Tom. Dari Mas Tom. Oh ya Mas Tom. Kamu mau ada. Jangan gak. Soki gak tuh Kang. Udah pada buka ya? Oh iya. Belum. Bentar lagi mas. Kayaknya Sumatera paling terakhir deh. Oh yang terakhir. Terima kasih teman-teman ya. Tadi dapat pesan juga dari Mas Pipit kan. Bahwa acara ini kita lanjutkan setiap hari Jumat. Anaf dan Jokna teman-teman semuanya. Jadi kita selalu bisa diskusi terus sampai hari Jumat. Dan acara ini kan kita langsung live-kan juga di Youtube kita ya. Pesan Mas Deli jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kuotanya bayar. Oke. Sampai jumpa di acara selanjutnya ya. Selain diskusi ngabuburik kita ada diskusi online juga. Kebetulan hari Selasa besok mungkin dengan Bapak Pak Jariza Ulhak. Mungkin sampai disini aja. Mohon izin Pak Direktur dan teman-teman Mas Helmi, Mas David. Terima kasih banyak teman-teman Mas Pipit. Kita tutup ya. Kalau kata Deddy Kolbuser memakai istilahnya limau papak elu lorosici plus door. Terima kasih semuanya. Selamat dah buka teman-teman. Yang udah buka dan yang akan buka. Hai semuanya. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Osi mana Osi? Teman-teman saya sendiri ya. Oke. Yona, Osi pamit dulu ya. Terima kasih buat teman-teman.